Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bagaimana saudara-saudaraku apakah hari ini anda baik-baik saja? Apakah anda hari ini sehat-sehat saja? Apakah hari ini anda nyaman-nyaman saja? Harapan saya, harapan kita semua, anda dan saya atau kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin Oke, karena dengan sehat lahir dan batin kita dapat menjalani hidup dengan rasa syukur Mensyukuri nikmat Allah yang selama ini kita terima Oke, saudara-saudaraku, teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini Saya akan menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik Cukup penting dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dan untuk tema kali ini, untuk materi kali ini saya beri judul Kunci ke-67 Sebagai nutrisi untuk jiwa anda Sebagai asupan nutrisi untuk batin anda Sebagai gisi untuk alam bawah sadar anda Oke, sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Agar video-video saya yang terbaru dapat selalu mampir Singgah di beranda anda Oke, bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Saudara-saudaraku Di materi yang sebelumnya sudah saya kupas tentang Makna hidup yang berkualitas Ya Hidup yang bermartabat Dan tips untuk membuat hidup kita berkualitas Yang pertama sudah saya sebutkan disitu bahwa Kita harus happiness Kita harus gembira Yang terbungkus dalam kedamaian Oke Karena banyak orang yang gembira Tapi tidak terbungkus dengan kedamaian Contohnya orang yang melakukan zina, selingkuh Koruptor Seorang perampok Penipu Dia mendapatkan yang diinginkan Tapi tidak Artinya dia gembira Gembira dia Tapi tidak damai Jadi gembiranya tidak terbungkus dalam kedamaian Dan itulah namanya dosa Dosa itu adalah Melakukan sesuatu yang sifatnya nikmatnya sementara Dan meninggalkan nikmat Allah yang abadi Abadan Oke Dan untuk kali ini Saya akan kupas tentang tips yang kedua Agar hidup kita semakin berkualitas Semakin mantap Semakin top Semakin bermanfaat untuk sesama Oke Untuk tips yang kedua adalah Mulai saat ini Anda harus menyaring Semua nutrisi Batin Anda Anda harus memilah dan memilih Nutrisi Untuk jiwa dan alam bawah sadar Anda Artinya Artinya Kalau nutrisi untuk tubuh itu kan makanan Ya makanan Minuman 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 yang bermanfaat Makanan yang bergisi itu untuk fisik Sedangkan untuk jiwa Untuk batin Anda Untuk alam bawah sadar Anda Untuk gudang jiwa Anda Nutrisinya itu adalah Informasi-informasi yang positif Ya Informasi-informasi yang memberdayakan Baik itu yang Masuk melalui Auditori Melalui Telinga Maupun melalui yang visual Yang melalui Anda lihat Artinya semua informasi yang masuk ke dalam Diri Anda Harus Anda seleksi Harus Anda pilih Harus Anda pilah Jadi Anda harus menyaringnya Agar semua yang masuk ke dalam diri Anda Itu adalah informasi-informasi yang Bagus Suggesti-suggesti yang positif Informasi-informasi yang memberdayakan Informasi-informasi yang menambah rasa syukur Sehingga Anda Akhirnya menjadi insan kamil Anda akhirnya menjadi Manusia yang bisa Mensyukuri nikmat Allah Karena ketika Anda Mau bersyukur Makan nikmat Allah akan Ditambah Ketika Anda Kufur Ketika Anda Tidak mensyukuri nikmat Allah Maka azab Allah akan Sangat pedih Seperti seorang pembunuh Pengedar narkoba Seorang yang Selingkuh Seseorang yang Membunuh Itu Tidak mensyukuri nikmat Allah Maka azab Allah akan Sangat pedih Oke Jadi begitu ya Jadi Tips yang kedua Agar hidup Anda Semakin berkualitas adalah Saringlah Pilahlah Pilihlah Nutrisi Untuk jiwa Anda Jadi informasi-informasi yang Negatif Tidak usah Anda Masukkan Informasi-informasi yang Tidak memberdayakan Yang membuat Anda Gelisah Yang membuat Anda Bingung Yang membuat Anda Stress Buang saja Singkirkan Karena Anda Adalah Pemimpin Untuk diri Anda Dan Anda juga Punya tugas Memimpin Keluarga Anda Masyarakat Anda Oke Begitu ya Terima kasih atas Waktu yang Anda berikan Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya sangat sederhana Sekali Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh